Kepalanya sudah hancur ya, kecah Di Jalinsum, Sumatra Tepatnya ada tikungan, turunan, jalan baru, Rangkau Prapat Ya teman-teman, kita kabarkan Halo teman-teman, bertemu lagi di pagi ini Ya kita berada di Jalan Lintas Sumatra Tepatnya di Jalan Baru, Rangkau Prapat Ya disini kita melihat satu unit Bus PT. Eldipo Tunas Arta Mengalami lakatunggal ya Lakatunggal di Jalinsum Ya PT. Eldipo Tunas Arta E-026 Masuk ke jurang Ya disini kita lihat bersama-sama Bus Eldipo E-026 Masuk ke jurang Depan rumah warga Ya disini kita melihat Ya ini kondisi roda sebelakangnya Ya Eldipo ya Ya ini kondisi roda depan dan kabin depan Kita lihat kedalaman jurangnya sekitar Satu, dua, tiga, empat meter ya ke bawah ya Empat meter jadi nyungsep Terbaring ya Lebih parah daripada bus malam ya Lebih parah ini Eldipo ya Lokasi Jalan Baru, Rantoprapat Jalan Corcoran Ya disini kita lihat Lalin Di pagi ini ya Pagi ini masih ramai Dilintasi oleh truk-truk Yang melintas Di Jalinsum, Sumatra, Rantoprapat Jalan Baru Ya bisa melihat Keramaian ya Sepertinya ini kalau di evakuasi Mungkin akan Menutup jalur ya Di Jalan Linsum Ini kepalanya langsung menghantam Tembok paret Di jalan ya Kedalaman 4 meter Itu tembok itu Batu Kabin depan sebelah kiri itu Menghantam Jadi Kabin sebelah kiri ini Dinyatakan Sepertinya Hancur ya Renyek Karena kacanya sudah retak Lampu depan sebelah kanan Sudah pecah Tadi kita lihat videonya ya kan Teman-teman Di Jalan Lintas Sumatra Rantoprapat Sumatra Utara Eldipo E26 PT Eldipo Tunas Arta E2 E026 Ya Oke kita Sudah melihat dari depan Dan Ini ya Maretnya ya Tembok Sudah sangat curam kali miringnya Ini bekas Lubang kerdangnya Sudah Andas ya teman-teman Wah ini gawat ini Kalau mau depakuasi Teman-teman Ya ini ya Kita lihat Banyak truk Melintas pagi ini Ini Sekitaran Pukul 8.00 Kita lihat jam Pukul 8.00 Ya teman-teman Ya ada 1 unit Pukul ALS No Tempat tikungan Kita lihat tikungan ini teman-teman Ini Kita akan nanti Derek Dengan Derek Maju Jaya Rantau Perapat Ya teman-teman Masih bersama Bukit Kodok Sotrek Ya Teman-teman Ini tempat Kawat ya Kalau jalur ini salip-menyalip ya Ditanjakan ini ya Yes Suatu Pusuh Nyalip ya teman-teman Diturunan Diturunan Untuk balak Kita melihat Ramaian ya Sepertinya ini Kalau dievakuasi Mungkin akan Menutup jalur ya Dijalin Linsum Jalin Rantau Perapat Nah ini ya PT LDPU Tunas Jaya E 026 Wow PMH Linsum Dijalin Ya disini Ya disini Kita melihat Sisi Sebelah Kanannya Sudah terbaring Dan masuk Ke paret Ya ini Paret Ya Paret sungai Sudah terbaring Sudah terbaring 40 derajat Miring sekali ya Ini Pohonan Pisang warga Sudah Tumbang Ya Kita akan Cek kabin depannya Teman-teman Dari arah depan Bagaimana Bagaimana Kondisi depannya Teman-teman Ya disini Kita melihat Dari depan Kabin kepalanya Langsung Menghantam Dinding Paret Jalan Kabinnya Kerasa ini Kita lihat Nanti Evakuasinya Penampakan Dari depan Penampakan Dari depannya Kita belum tahu Ya Mungkinnya Sudah Renyak Ini Kepalanya Mungkin Kita coba Nanti Lihat Setelah Evakuasi Ini Kepala Kabinnya Penampakannya LVPO BK D357 WE Tuh Kabin Kepalanya Hancur Kecak Di Jalin Sub Sumatra Tepatnya Di Titungan Turunan Jalan Jalan Baru Tampak Berapat Ya Teman Kita Kabarkan Unit Bus Lakar Tunggal Ya Ini Kondisi Sampingnya Tempat Jualan Jatuhannya Teman Teman Sonora Tamo